Bab 101 Sisa-Sisa Phoenix, 1, Lan Sui Ruo benar-benar memeriksa cedera Yun Che, hasil yang dia temukan membuat dia menghela nafas panjang, tetapi pada saat yang sama, dia mengalami kejutan besar. Itu karena luka Yun Che jauh lebih baik dari yang dia bayangkan. Bahunya menderita luka yang sangat parah, namun sudah berhenti berdarah dan tidak menunjukkan tanda-tanda memburuk. Sebaliknya, itu membaik bersama dengan kecepatan yang sangat mengejutkan yang secara visual dapat dilihat dengan mata telanjang. Ada banyak luka lain di tubuhnya tapi itu semua luka ringan. Tubuhnya dalam kondisi lemah, tetapi itu juga hanya kelemahan, tidak ada cedera pada esensi dan cedera internal juga sangat tidak signifikan. Meskipun dia jatuh dari tempat setinggi itu, dia masih mendorongnya ke arah lain dengan sekuat tenaga, yang membuatnya jatuh lebih cepat. Untuk mempertahankan luka sedemikian rupa adalah sesuatu yang benar-benar tak terduga, saat dia mengangkat Yun Che dari tanah, dia membawanya ke rumput-rumput terdekat dan memeringkannya. Ini adalah pertama kalinya dia memegang tubuh pria, dia memeluknya dengan sangat hati-hati, disertai detak jantung yang tidak terkendali. Kemudian, dia diam-diam menjaga di sampingnya, dan menunggu dia bangun sekali lagi. Ini adalah daerah pegunungan, bukit yang tak terhitung banyaknya yang tidak terlalu tinggi, menyebar ke seluruh bidang penglihatan. Meskipun daerah itu dipenuhi dengan tanaman hijau. Itu memancarkan semacam udara yang sangat sunyi, dari jauh, raungan binatang buas yang dalam sering terdengar. Ini juga menyebabkan Lan Sueruo berjaga-jaga di sisi Yun Che dan tidak berani setengah langkah darinya untuk mencegah binatang buas mendekat dan membahayakan Yun Che. Setelah lebih dari satu jam berlalu, sudut alisnya tiba-tiba berkedip ketika dia melihat ke arah kanannya. Dalam visinya, lima orang sedang berjalan di sini, tiga orang dewasa, dan dua anak, ketiga lelaki ini tampaknya berusia sekitar 30 atau 40 tahun dan mereka tampak-tampak jahat. Mereka mengenakan baju besi jenis yang sama, otot-otot yang terbuka gelap dan kasar, jelas mereka adalah orang-orang yang sering beroperasi di luar. Orang yang tampaknya tertua memiliki tubuh tinggi besar dengan wajah garang sementara broadas besar diletakkan di atas bahunya. Sebaliknya, yang termuda memiliki tubuh kurus, fitur wajahnya menyerupai monyet dengan mulut bersudut tajam dan dia menyeret tongkat besi raksasa yang panjangnya lebih dari 1 meter. Yang terakhir memiliki wajah menyerupai kuda dan juga membawa tongkat besi raksasa. Dalam hal budidaya mendalam mereka, yang tertinggi sudah di level ke-8 real mendalam Naschen, sedangkan yang terendah juga sudah di level ke-6 dari mendalam real mendalam, namun, kedua anak itu tampaknya baru berusia 7 atau 8 tahun. Satu laki-laki dan satu perempuan yang mengenakan pakaian kasar. Apa yang mencolok adalah tanda merah yang sangat dangkal hadir di dahi mereka, bentuknya seperti sekelompok api yang menyala. Masing-masing lengan mereka diseret secara terpisah oleh satu orang yang menuntun mereka langkah demi langkah. Noda air mata yang belum mengering terlihat jelas di wajah mereka, begitu Lansweruo melihat mereka, mereka juga melihat Lansweruo. Hampir dengan suara bulat, ketiga pria itu menghentikan kaki mereka pada saat yang sama, mata mereka terkunci erat padalan Lansweruo dan berkilau seperti serigala ganas. Cepat. Lihat cepat. Gadis itu di sana. Sebenarnya ada seorang gadis yang tampaan. SSSS. Aku belum pernah melihat wanita secantik ini sepanjang hidupku. Pria berwajah kuda itu berbicara sementara air liurnya mengalir tak terkendali dalam aliran yang berkelanjutan, pria bermulut tajam itu bahkan lebih tidak malu, kedua kakinya menjepit dengan erat ketika seluruh tubuhnya bergetar. Dia hampir seratus kali lebih cantik dari para dewi dalam mimpi ayah ini, kakiku bahkan akan menyerah. Jika kita menangkapnya sebagai pengantin kapten kita, kapten pasti akan menjadi gila dengan kebahagiaan dan bahkan mungkin memberi kita posisi wakil kapten. Apakah kamu benar-benar bodoh? Pria berwadakse memukul pria bermulut tajam di leher. Dia kemudian menjilat sudut mulutnya dengan keras ketika matanya menunjukkan kilatan cabul jika kita membawa gadis ini kembali. Kapten pasti akan melakukan aktivitas setiap malam. Apa yang tersisa bagi kita? TSK-TSK, untuk bertemu seorang gadis cantik di tempat ini, itu hanyalah hadiah yang dikirim kepada kita oleh surga. Mata pria bermulut tajam itu tiba-tiba bersinar dan kedua kakinya menggigil bahkan lebih intens. Dia terus-menerus mengangguk tanpa henti, benar. Kanan. Big bro benar. Lalu tunggu apa lagi? Namun, sementara gadis cantik ini hanya terlihat berusia 18 atau 19 tahun, dia sebenarnya memiliki budidaya dari real mendalam nascen mendalam peringkat delapan. Pria berwadakse sedikit mengernyit? Apa? Mendalam real peringkat baru lahir delapan? Baik pria bermulut tajam dan pria berwajah kuda sangat terkejut. Untuk memiliki kultivasi yang kuat di usia yang begitu muda, dia mungkin sebenarnya adalah murid keluarga yang hebat, atau bahkan mungkin pada tingkat kejeniusan. Jika kita bertindak, dan keluarga di belakangnya secara kebetulan tahu. TSK Lihatlah betapa tidak menjanjikannya Anda. Pria berwadakse meliriknya dengan jejik. Dia kemudian menjilat bibirnya, dan tertawa terbahak-bahak, Kapan kita, kelompok iblis penyihir hitam tidak pernah hidup seharipun di ujung pisau, dan siapa yang pernah kita takuti? Bahkan tidak menyebutkan bahwa dia mungkin seorang murid dari keluarga besar, karena dia telah bertemu kita, bahkan jika dia adalah putri kaisar saat ini, Hehehe, kita akan tetap bertunangan. TUTUT Untuk dapat menikmati wanita cantik di dunia lain yang bahkan tidak bisa dibayangkan dalam mimpi seseorang, sangat berharga bahkan jika kita mati setelahnya. Pria bermulut tajam dan pria berwajah kuda itu sama-sama mengangguk seperti cewek mematuk nasi, dan bersemangat sampai-sampai mereka hampir lupa cara berjalan dengan benar, meskipun suara mereka rendah. Itu sudah cukup untuk didengar dengan jelas oleh dua anak yang mereka serat. Ekspresi ketakutan dan khawatir terungkap di wajah mereka. Bocah kecil itu menahan nafas, lalu tiba-tiba berteriak dengan keras, Kakak perempuan, cepat lari! Mereka orang jahat, mereka ingin melukaimu. Ah! Dikirim ke tanah dengan tendangan dari pria berwajah kuda. Bocah kecil itu menjerit menyakitkan. Gadis kecil itu buru-buru berlari untuk membantunya dan kemudian mulai menangis sambil memeluknya, suara anak kecil itu dan pemandangan yang terjadi sesudahnya benar-benar dilihat dan didengar oleh Lansweruo. Dia sedikit mengerutkan kening dan berdiri dari tanah. Tapi sekarang pria broadakse dan pria bermulut tajam sudah mendekat dan berdiri di depannya dengan wajah yang dipenuhi dengan senyum tidak senonoh. Mata pria bermulut tajam itu mengungkapkan cahaya cabul yang tidak bisa lagi terlihat jelas, menggosok kedua jari tangannya bersamaan, jelas bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama. Jika tidak karena takut pada kultivasi mendalam lawan yang berada di tingkat kedelapan dari Nascent Realm-Realm. Dia akan sudah angsa menyelam. Adik kecil, mengapa kamu di sini sendiri? Apakah kamu tersesat? Ingin kakak ini membawamu pergi dari sini? Lansweruo telah menghadapi tatapan dan sikap yang sama beberapa kali sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kalinya seseorang begitu mencolok tentangnya tanpa berusaha menyembunikannya sedikitpun. Alasannya sangat jelas, itu karena ini adalah hutan belantara. Selain itu, dia sendirian-sendirian. Jijik yang dalam terlihat dari antara kedua alisnya saat dia menjawab dengan nada acuh tak acuh, lepaskan kedua anak itu, lalu enyahlah, bahkan jika bocah laki-laki itu tidak berteriak sebelumnya, dia masih bisa tahu dengan pandangan bahwa kedua anak itu diculik secara paksa oleh mereka. Yoh! Laki beradas itu tertawa, bukan hanya gadis ini cantik, dia juga cukup berani. Kita bersaudara di sini, dapat menyegarkan diri kita dengan baik kali ini, hehehe. Kakak! Cepat lari! Mereka adalah orang jahat, orang jahat yang sangat kuat. Menjalankan! Ah, bocah lelaki itu meneriaki Lansweruo sekali lagi, tetapi sekali lagi ditampar ke tanah oleh pria berwajah kuda yang dengan kejam berbicara, jika bukan karena fakta bahwa Anda masih memiliki sedikit nilai, ayah ini akan merobek Anda berkeping-keping lama. Jika Anda berani berteriak lagi, Anda lebih baik percaya bahwa ayah ini akan merobek mulut Anda terlebih dahulu. Anak laki-laki dan perempuan itu saling berpelukan erat. Ketakutan bisa terlihat di mata mereka ketika seluruh tubuh mereka bergetar dari kepala sampai kaki. Kemarahan muncul di wajah Lansweruo, hanya karena fakta bahwa anak lelaki itu telah berteriak dan memperingatkannya tanpa mempedulikan konsekuensinya, dia sudah tidak dapat terus duduk dan menyaksikan mereka dibawa pergi oleh ketiga orang jahat ini. Namun, Yunce berbaring tepat di sampingnya dan jika dia bertarung dengan mereka, ada kemungkinan melibatkannya. Dia mengepalkan tangannya dan dengan marah berkata, aku akan mengatakannya lagi, lepaskan kedua anak itu, lalu cepat-cepat enyahlah. Hehehe. Menghadapi teguran Lansweruo, tidak hanya trio tidak goyah sedikit pun. Mereka malah mulai tertawa terbahak-bahak. Lelaki bawah daksa itu menjawab, apakah si cantik ingin kitanya? Tentu saja kami berharap untuk itu. Tapi saya tidak tahu apakah kecantikan ingin kita pergi bersama kami di sini? Atau enyahlah bersama kami di rumput? Atau mungkin enyahlah bersama kami di tempat tidur? Pria bermulut tajam dan pria berwajah kuda secara bersamaan tertawa terbahak-bahak. Alis Lansweruo merosot saat ekspresinya tertutupi oleh pertapaan yang membeku. Dia berbicara dengan suara rendah, kau mencari mati, ketika suaranya memudar, dia membelai tangan kirinya dengan tangan kanannya. Sebuah pedang panjang yang pucat seperti batu giyok putih tiba-tiba digenggam di tangannya. Seketika, mata trio pria berwadak seitu langsung menyala, cincin spasial. Ini sebenarnya cincin spasial. Kali ini kami benar-benar mendapatkan jackpot. Dari penampilannya, pedang ini juga bukan senjata yang umum. Bahkan cincin spasial tingkat rendah memiliki label harga yang mahal, itu jelas bukan sesuatu yang orang biasa mampu. Ketamakan yang tebal sekarang mulai terbentuk dalam tatapan cabul ketiganya. Pada saat ini, Lansweruo mengambil langkah maju untuk mengayunkan pedangnya ke arah pria berwadakse. Pria berwadakse memiliki kekuatan di tingkat kedelapan nascen mendalam realm dan merupakan ancaman terbesar. Hahaha. Mari kita lihat bagaimana kita, ketiga bersaudara itu, mendisiplinkan cantik mungil ini. Dalam suara tawa sombong, lelaki berwadakse mengangkat berwadakse besarnya dan secara horizontal menyapu ke arah pedang Giyok Lansweruo. Pria bermulut tajam yang pergi kepadanya juga tertawa cabul ketika dia secara bersamaan meraih tongkat besi dengan kedua tangan dan dengan kuat mengayunkannya keluar, kapak dan pentung bertabrakan dengan pedang Giyok Lansweruo satu demi satu, mematahkan postur pedang Lansweruo dan menyebabkan pergelangan tangannya merasakan sakit yang tumpul. Dia dengan cepat mundur selangkah ke belakang. Dengan teriakan rendah, pedang panjang itu menggambar busur miring yang secara bersamaan menghalangi kemajuan keduanya, Seven Star mengatur bulan, setelah menyodorkan pedangnya, beberapa lusin lainnya tanpa henti mengikuti. Bentuk pedang tak henti-hentinya, di tengah-tengah gerakannya yang seperti tarian, pedang panjang putih Jade melepaskan gelombang dan gelombang bayangan putih cemerlang. Kekuatan mendalamnya saat ini berada di tingkat kedelapan dari Nascent Realm Realm yang cocok dengan Pria Broadakse. Tetapi ketika semua dikatakan dan dilakukan, dia masih cukup mudah, tidak mungkin baginya untuk menandingi Pria Broadakse dalam hal pengalaman pertempuran dan ketebalan energi yang mendalam bahkan lebih tak tertandingi. Bahkan tidak menyebutkan kapal ketujuh tambahan dari Nascent Mendalam Realm, bahkan ketika dia hanya menghadapi Pria Broadakse saja, dia akan berada di pihak yang berjuang. Dan tidak jauh. Masih ada Pria Broadakse kuda di tingkat ke enam Nascent Realm yang mendalam, yang masih bersembunyi di sana saat dia menahan kedua anak itu. Setelah sekitar selusin putaran, semua serangan Lanswerwo terlempar ke belakang dan pedang itu hampir meninggalkan tangannya beberapa kali. Pria Broadakse tertawa dan tiba-tiba melompat tinggi ke udara ketika kapak raksasa membelah ke bawah dengan kekuatan yang menakutkan, 1000 Jun Destruction, Dong, postur pedang Lanswerwo hampir hancur dalam sekejap. Seluruh tubuhnya bergetar ketika dia berturut-turut mundur lima langkah ke belakang. Lengan kanannya sedikit gemetar ketika pedang panjang itu hampir terlepas dari tangannya sekali lagi. Hehehe, kakak luar biasa. Pria bermulut tajam itu dengan sepatu bot menjilat tersanjung dan kemudian tersenyum dengan tidak sopan. Cantik, kau harus dengan patuh memeluk kami. Jika kita terus berjuang dan secara tidak sengaja merusak tubuh indahmu, tutut, itu hanya akan sia-sia. Dada Lanswerwo naik turun namun ekspresinya benar-benar tidak terganggu. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih kalung manik-manik batu permata yang selalu dia kenakan dan dengan ringan menariknya, saat kalung manik-manik batu permata itu meninggalkan tengkupnya yang putih salju, aura energinya yang dalam langsung melonjak. Tanpa diduga, matanya yang menawan secara bertahap menunjukkan warna emas yang suci. Saat dia perlahan mengangkat pedang batu giyok di tangannya. Lapisan cahaya keemasan menyelimuti tubuh pedang dari salju, bab 102 sisa-sisa Phoenix, 2. Dalam sekejap, ketenangan Lanswerwo mengalami perubahan besar. Senyum di wajah pria Broadakse dan pria bermulut tajam itu lenyap seketika ketika mereka tiba-tiba merasakan tekanan mencekik dari kecantikan tak tertandingi di depan mereka. Bos, apa? Apa yang terjadi? Pria bermulut tajam merasakan sesuatu yang salah tentang atmosfer. Kata-kata itu baru saja meninggalkan bibirnya ketika bilah cahaya putih emas melintas dari sisi matanya. Pedang Lanswerwo terangkat sekali lagi dan menusukan lurus ke dadanya, serangan tanpa gerakan aneh. Namun auranya jelas lebih kuat dari sebelumnya dengan beberapa lipatan. Pria bermulut tajam itu lumpuh sejenak karena kekuatan aura yang mencekik, tetapi setelah itu, dia mengayunkan tongkat besinya dan dengan cepat menangki serangannya. Dengan benturan keras, tongkat besi pria bermulut tajam itu dikirim terbang ketika pedang batu giyok yang terbungkus dalam cahaya keemasan menusuk dengan kejam ketubuhnya. Karena kekuatan yang kuat dari serangannya, pedang panjang giyok putih membungkuk selama sepersekian detik untuk kemudian segera diluruskan sekali lagi. Selanjutnya, sebuah ledakan meletus, kekuatannya yang mengerikan telah menyebabkan pria bermulut tajam itu terbang ke udara dan berguling beberapa puluh meter jauhnya. Seandainya dia menggunakan ujung pedang alih-alih tubuh pedang, pria bermulut tajam itu pasti akan diiris menembus tengahnya, adegan ini menyebabkan kulit pria Broadakse dan pria berwajah kuda itu tiba-tiba berubah warna. Sebelum mereka bisa mengucapkan satu suara, bayangan indah Lanswerwo sudah bergegas menuju pria Broadakse, pedangnya miring untuk diarahkan langsung ke pundaknya, pendekatan bilah yang kuat langsung memucat kulit pria Broadakse. Dengan tidak ada tempat untuk melarikan diri, dia menghimpun semua energi yang dalam tubuhnya sekaligus. Saat dia rat-rat mencengkeram kapak lebar dengan kedua tangan, dia mengeluarkan raungan rendah dan bentrok dengan pedang panjang Lanswerwo dengan sebuah smash. Bang, membawa suara yang menusuk telinga dari logam yang bertabrakan, kapak yang lebar bertemu dengan pedang giyok dan menyebabkan lelaki Broadas itu tenggelam ke tanah. Di bawah tekanan yang begitu besar, kedua kakinya segera tenggelam ke dalam lumpur di bawahnya. Pedang Lanswerwo sejenak berhenti, tetapi setelah itu, pedangnya meledak sekali lagi untuk kemudian dengan kejam menyapu dada pria lelaki Broadakse itu. Dengan tabrakan, tubuh lelaki Broadas itu berguling beberapa puluh meter seperti labu gulung, dan kapak di tangannya juga telah terlempar. Setelah memutar beberapa putaran di udara, itu mendarat di kaki pria berwajah kuda, menyebabkan dia gemetar ketakutan ketika dia mundur dengan panik. Pria Broadakse yang telah dilemparkan beberapa puluh meter jauhnya berdiri lagi dengan cara yang sangat canggung. Dadanya kesakitan yang tak tertahankan dan dia samar-samar menyadari bahwa beberapa tulangnya patah. Namun dia tahu bahwa jika wanita itu tidak berbelas kasihan dan, dicincang, alih-alih, disapu, dia dan pria bermulut tajam itu akan terbelah dua. Ini juga membawa kesadaran bahwa wanita muda itu berhati lembut dan pasti tidak mau membunuh siapapun, sebuah gagasan muncul di benaknya. Segera, ia memutuskan untuk berlutut di lantai dan dengan keras memohon pengampunan, Nona, tolong selamatkan hidup kami. Kami bertiga telah melihat tanpa melihat, kami. Kami hanya berpikir bahwa Anda memiliki kemiripan dengan seorang Dewi yang telah turun ke bumi. Jadi kami bermaksud untuk mendekati dan mengagumi Anda. Kami jelas tidak memiliki niat lain, jadi tolong abaikan ini dan biarkan kami pergi. Lansweruo menarik pedang gioknya dengan wajah jejik. Tidak ingin melihat mereka lagi, dia berteriak dengan marah, pergi sekaligus. Semakin jauh Anda pergi, semakin baik. Ya, tentu saja, kami akan segera pergi, segera. Pria broadak seitu bangkit berdiri dan memelototi dua lainnya yang masih terpana. Keduanya mengikuti petunjuknya dan juga bersiap untuk segera pergi. Lepaskan anak-anak. Dia tiba-tiba mengerutkan alisnya dan berteriak ketika pria berwajah kuda itu baru saja akan menyeret kedua anak itu pergi. Pada saat itu, warna kulit pria berwajah kuda itu tiba-tiba berfluktuasi. Tetapi setelah mengingat bahwa dia telah mengurangi pria bermulut tajam dan pria broadak semenjadi keadaan menyedihkan dalam tiga gerakan, dia tidak punya pilihan selain mengertakan gigi dan melepaskan kedua anak sebelum menyelinap pergi setelah itu. Seandainya Yun Che masih terjaga, dia pasti akan mengatakan Lan Sui Ruo untuk membunuh mereka bertiga. Jauh dilubuk hatinya, dia tahu bahwa belaskasihan tidak sering mendapat rasa terima kasih dari pihak lain. Sebaliknya, itu hanya akan membawa masalah tak terduga yang tak terbatas. Ketiganya hampir melanggar dia sebelumnya dan jelas-jelas ternoda oleh sejumlah besar dosa. Membunuh mereka juga membantu langit memberikan keadilan, tetapi pada akhirnya. Lan Sui Ruo bukan Yun Che. Dia baik hati dan lembut, tidak pernah membunuh siapapun seumur hidupnya dan tidak pernah berpikir untuk membunuh. Dia bahkan tidak memikirkan untuk melumpuhkan anggota badan mereka sebagai hukuman juga, dalam satu napas, ketiganya berlari cukup jauh. Pria berwajah kuda itu mengertakan giginya, sungguh keberuntungan yang mengerikan. Keindahan itu tidak terurai dan kami bahkan harus melepaskan kedua bocah itu. Bagaimanapun juga, kita harus berterima kasih kepada surga bahwa kita masih lolos dengan kehidupan kita yang utuh. Kekuatan mendalam wanita itu ada di realm deep through. Saat dia menyeka keringat dingin dari dahinya, lelaki berwadak sebergidik dari ketakutan yang masih ada. Dia tidak bisa memahaminya. Awalnya, dia jelas merasa bahwa lawannya hanya berada di tingkat kedelapan dari Nascent Realm Realm, tetapi saat dia menyerang, dia tiba-tiba merasakan peningkatan eksponensial dalam kekuatan yang mendalam. Tingkat kekuatan yang mendalam itu, pasti tidak pucat dibandingkan dengan real mendalam benar yang telah diperoleh oleh ketiga wakil kapten, Wa'ah. Benar. Real mendalam benar. Baik pria berwajah kuda dan pria bermulut tajam secara bersamaan tertegun, sedikit keindahan hanya selusin atau lebih tahun, bagaimana mungkin dia telah melangkah ke alam mendalam benar. Kapten kami mendekati usia 50 tahun ini, dan hanya di tingkat ketiga dari real mendalam sejati. Perlu Anda bertanya? Wanita itu pasti seorang murid jenius dari beberapa keluarga super. Keluarga besar itu semuanya memiliki sumber daya yang tak terhitung dan keterampilan mendalam sekte, mereka yang di bawah 20 yang telah dapat menembus real mendalam benar terlalu banyak untuk dihitung. Itu terlalu berbahaya, kami beruntung wanita yang kami temui itu pemarah. Jika dia sedikit lebih agresif, kami bertiga akan selesai di sini, kapten harus kembali hari ini. Kami awalnya ingin mengambil kredit karena menculik dua sandera, tetapi siapa yang mengira kami hampir kehilangan nyawa kami hari ini? Sepertinya kita hanya bisa membiarkan kapten secara pribadi memimpin, mari kita kembali dengan cepat. Setelah mengusir ketiga orang jahat itu, Lan Sueruo menghela nafas lega dan mengambil kalung itu di lehernya. Energi mendalam yang dilepaskan dari tubuh kita segera melemah. Setelah dua nafas, itu telah melemah kembali ke tingkat kedelapan dari Nascent Realm Realm. Di depannya, dua anak yang baru saja mendapatkan kembali kebebasannya menatapnya dengan mata lebar, mata mereka berkaca-kaca dengan air mata yang tidak tumpah. Lan Sueruo berjalan dan membungkuk, bocah laki-laki, perempuan kecil. Jangan takut, tidak apa-apa sekarang. Apakah kalian berdua dari gunung? Mengapa Anda ditangkap oleh ketiga orang itu? Dia baru saja selesai bertanya ketika anak laki-laki itu tiba-tiba berlutut di hadapannya dan menangis sedih dengan suaranya yang tidak dewasa, kakak perempuan. Aku mohon padamu. Tidakkah kamu menyelamatkan keluarga aku? Orang-orang jahat itu selalu merugikan kita. Kakak perempuan, Anda sangat kuat sehingga Anda pasti bisa mengirim orang-orang jahat itu dengan pukulan. Melihat anak laki-laki itu berlutut, gadis kecil itu juga mengikuti dan berlutut. Sambil memegangi lengan bocah itu, dia menambahkan dengan suara berlinangan air mata, Kakak, tolong selamatkan kami. Wu-u, tolong selamatkan kami. Lan Sueruo sedikit terkejut masih sesaat sebelum membelah tangannya untuk memegang masing-masing dengan niat menarik mereka dari tanah, berdiri. Cepat, meskipun dia hanya seorang bocah laki berusia 7 hingga 8 tahun, dia memiliki sifat keras kepala yang melampaui usianya. Dia menatap Lan Sueruo dengan berlinangan air mata ketika dia menolak untuk berdiri, Kakak perempuan, saya mohon, tolong, Anda harus menyelamatkan kami. Jika Anda tidak menyelamatkan kami, seluruh klan kami pasti akan dibunuh oleh orang-orang jahat itu. Hanya Anda yang bisa menyelamatkan kami. Di masa depan Di masa depan, kami pasti akan membalas budi Anda. Bocah lelaki ini sebelumnya berteriak dua kali padanya meskipun ada bahaya yang membuktikan bahwa ia memiliki jiwa yang baik. Sekarang, dia berlutut di depannya dengan mata berkabut penuh dengan permohonan dan sedikit harapan. Seolah-olah dia akhirnya meraih batang padi yang menyelamatkan nyawa di tengah-tengah tenggelamnya. Hatinya segera melunak. Melihat bahwa Yunce masih berbaring diam di belakang, dia sedikit ragu sebelum tersenyum ringan, bocah kecil, gadis kecil. Berdiri dulu, lalu bawa aku bertemu klanmu, oke? Mata anak kecil itu bersinar dengan kejutan yang menyenangkan. Setelah menyeka air mata dari wajahnya, dia mengangguk dengan penuh semangat. Lan Sueruo dengan hati-hati menjemput Yunce dan mengikuti kedua anak itu ke arah rumah mereka. Di perjalanan, dia mengetahui bahwa anak laki-laki itu bernama Feng Zuer dan gadis kecil itu adalah Feng Sianer. Mereka kembar jenis kelamin yang berbeda. Nama keluarga, Feng, mengejutkan Lan Sueruo beberapa karena dia tahu itu adalah nama keluarga-keluarga kekaisaran Divinae Phoenix Empire. Tetapi kedua anak itu memberitahunya bahwa nama keluarga seluruh klan mereka adalah Feng dan bahwa mereka telah tinggal di gunung belantara ini sejak mereka dilahirkan tanpa pernah meninggalkan atau pernah berinteraksi dengan orang luar. Ada banyak binatang buas yang sangat kejam di daerah itu, tetapi karena suatu alasan, binatang buas yang dalam ini tidak pernah mendekati tempat mereka tinggal. Namun, karena jumlah terkonsentrasi dari binatang buas yang menakutkan itu, mereka tidak pernah bisa pergi. Itu juga alasan yang sama mengapa orang luar tidak pernah masuk. Itu berlaku hanya sampai beberapa hari yang lalu ketika Black Demon Mercenary Group telah menemukan di mana mereka tinggal setelah menerobos masuk melalui beberapa metode yang tidak diketahui. Kelompok itu juga menyadari bahwa harta mereka sebenarnya adalah klan penjaga yang sangat kecil dan karenanya memaksa mereka untuk menyerahkan harta yang mereka jaga. Ini adalah alasan mengapa Feng Zuer dan Feng Xianer ditangkap agar mereka menuntut harta itu sebagai tebusan dalam sehari atau berisiko membunuh anak-anak ketika mereka berbalik di sekitar bukit pendek. Sebuah desa kecil muncul di depan mata mereka. Beberapa orang dewasa setengah baya yang mengenakan pakaian kasar berdiri di depan desa mengenakan ekspresi frustrasi dan ketidakberdayaan. Seorang wanita yang menikah menangis berdiri di antara mereka ketika dia menutupi wajahnya. Dan di atas semua dahi mereka ada jejak berbentuk api. Ayah Ibu, di tengah tangisan mereka, Feng Zuer dan Feng Xianer melemparkan diri ke arah wanita yang sedang menangis. Wanita itu tiba-tiba mengangkat kepalanya ketika dia mendengar suara anak-anaknya, dia hampir percaya bahwa dia sedang bermimpi ketika dia menatap linglung dan melihat anak-anaknya berlari. Hanya sampai mereka mendarat di dadanya, dia memeluk mereka erat-erat sambil menangis karena terkejut, Zuer, Xianer, bagaimana kamu? Pria parubaya di samping tampak terkejut dan kemudian kehilangan apa yang harus dikatakan dalam kegembiraannya, kakak perempuan yang cantik itu yang memerangi orang-orang jahat itu dan menyelamatkan kita. Feng Zuer berbalik dan menunjuk ke Lan Sueruo. Tidak hanya kakak perempuan yang cantik, dia juga sangat kuat. Dia hanya perlu waktu singkat untuk melawan ketiga orang jahat itu. MN MN Feng Xianer mengangguk setuju dengan wajah penuh pemujaan, juga, kakak perempuan berjanji kepada kita bahwa dia akan membantu kita melawan orang-orang jahat itu. Semua mata tertuju pada Lan Sueruo. Pria parubaya itu maju selangkah, membungkuk dalam-dalam ke Lan Sueruo, dan dengan tulus menyatakan, Nona, terima kasih karena telah menyelamatkan kedua anak saya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana saya harus membalas Anda. Nama saya Feng Bai Chuan dan saya adalah pemimpin klan saat ini. Ini istri saya Feng Chai Yun. Tidak masalah sama sekali. Saya kebetulan lewat dan itu membutuhkan sedikit usaha. Lan Sueruo berkata dengan sopan. Pria di depannya berusia 34 tahun, penampilan dan pakaian yang dikenakannya rendah hati dan ruang di antara alisnya menunjukkan sedikit sentuhan elegan dan tenang. Jejak api yang menempel di dahinya tampak sangat jernih, tapi sebagai pemimpin klan, kekuatannya yang mendalam hanya pada tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar. Sehubungan dengan usianya, tingkat kekuatan mendalam ini memang terlalu rendah. Namun, Lan Sueruo segera menyadari bahwa semua orang di depannya berada di tingkat ke-10 dari real mendalam dasar juga, dalam aspek ini tak ada yang seragam, terima kasih. Sungguh, kami terlalu berterima kasih. Feng Chai Yun membungkuk anggun ke arah Lan Sueruo, terlalu berterima kasih untuk kata-kata, sangat luar biasa bahwa Zuer dan Sianer berhasil kembali dengan selamat. Namun, para pencuriga nas itu. Mendesah. Pria tua berjanggut ke samping menghela nafas lega untuk kemudian mengambil nafas panjang. Kakak perempuan sangat kuat, dia pasti bisa mengusir semua pencuri ganas itu. Feng Zuer, yang secara pribadi melihat, kecakapan tak terkalahkan, Lan Sueruo, mengepalkan tinjunya dan berbicara dengan penuh keyakinan. Namun, kekhawatiran mereka tidak bisa diatasi dengan kata-katanya sendiri. Sementara mereka percaya bahwa kekuatannya yang dalam benar-benar luar biasa telah menyelamatkan kedua anak dari tiga pencuri ganas itu. Dia tampak seperti seorang wanita muda yang baru berusia 17 hingga 18 tahun. Bahkan jika kekuatannya yang dalam itu tinggi, seberapa tinggi mungkin? Lawannya adalah kelompok tentara bayaran terkenal yang jumlahnya sekitar 100. Kaptennya dan tiga wakil kaptennya semuanya berada di alam mendalam yang benar, bukan sesuatu yang bisa ditentang oleh seorang wanita muda. Bab 103 Sisa-Sisa Phoenix 3. Tatapan Feng Baicuan mengalihkan pandangan Lan Sueruo dan berkata, adik laki-laki ini, kulitmu terlihat sangat mengerikan dan kamu bahkan dibawa oleh wanita muda ini. Anda pasti telah menerima cedera berat bukan? Saya sendiri telah belajar sedikit obat, mungkin saya bisa membantu. Nama saya Yunce, saya berterima kasih kepada pemimpin klan Feng atas niat baik Anda. Yunce dengan sopan menjawab dari belakang Lan Sueruo. Suaranya menyebabkan mata Lan Sueruo yang indah melebar, kamu. Kamu sudah bangun? Ya, aku bangun ketika kakak senior menyandarkanku. Kata Yunce dengan senyum bahagia. Bahkan jika kulitnya tampak mengerikan, suaranya akhirnya tidak lagi lemah. Selama musim gugurnya, ia menggunakan Sky Poison Pearl dan dengan cepat menyatukan Skyrood Grass, Flower Nectar, Mountain River Plant bersama dengan 30 jenis bahan obat untuk dengan cepat meramu pelet surga yang kembali. Setelah itu, dia menelannya. Jumlah dan kualitas bahan obat yang diperlukan untuk memperbaiki pelet pengembalian surga ini sangat keras. Selain itu, lingkungan pemurnian, tungku, dan metode pemurnian semuanya ketat hingga ekstrim. Bahkan jika itu adalah master pemurnian pelet tingkat tinggi, tingkat keberhasilan pemurnian tidak akan melebihi 30 persen. Tetapi dengan harta yang sangat besar dari Xiaosec, Brandsec, dan Sky Poison Pearl, semua ini tidak menjadi masalah. Lalu mengapa? Lalu mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa dan membuat saya membawa Anda sejauh ini? Lan Sueruo memerah karena marah, karena ini adalah pertama kalinya dalam hidupku aku digendong seorang gadis. Tidak hanya itu sangat nyaman, aroma tubuh kakak senior sangat harum. Ketika dia berbicara di sini, dia awalnya ingin sedikit mengendus aroma tubuh Lan Sueruo, tapi ekspresinya tiba-tiba menjadi lamban saat dia menatap kosong pada tempatnya, apakah itu benar-benar? Pertama kali dibawa oleh seorang gadis, dalam kehidupan ini, memang, tapi, selama hidupnya di Azure Cloud Continent. Gadis itu. Setiap kali dia kembali padanya dengan menggunakan kekuatan terakhirnya dan mengetuk pintu bambu. Dia pingsan di depan pintu bambu itu. Ketika dia terbangun, dia berbaring di atas tempat tidur yang lembut dan hangat. Meskipun dia tidak sadar, sepertinya dia bisa dengan jelas merasakannya menggunakan tubuh halusnya sendiri untuk memikul tubuhnya yang berdarah. Setiap langkah yang dia ambil sulit dan menyertai setiap langkah adalah setitik tetesan air mata, berkali-kali, mungkin bahkan puluhan kali, atau bahkan ratusan kali. Jumlah kali tidak terhitung dan dia juga tidak repot-repot menghitungnya. Satu-satunya yang dia ingat adalah bahwa bahkan jika dia menjalani dua kehidupan di dua dunia, masih mustahil baginya untuk menebus apa yang dia miliki. Berutang padanya. Karena surga. Tidak lagi memberinya kesempatan itu, tiba-tiba, Lan Sueruo yang dia peluk perlahan berubah menjadi sosok yang hanya muncul dalam mimpinya, kamu. Jika bukan karena kamu terluka, aku akan membuangmu. Kata Lan Sueruo dengan sedikit marah. Ketika dia membawa Yunce, dia tenang karena dia mengira Yunce tidak sadar. Sekarang setelah dia terbangun, perasaan tubuhnya menekan tubuhnya, dan aroma lelaki yang tidak jelas menyebabkan telinganya memerah ketika jantungnya berdenyut lebih tak menentu, Pemimpin klan Feng, bisakah kamu membantu saya menemukan tempat untuk menenangkan teman saya? Lan Sueruo bertanya pada Feng Baichuan sambil menghadapnya, tentu saja, tolong ikuti aku. Desa kecil ini memang desa kecil, ada total selusin rumah sederhana dan kasar. Dari Feng Baichuan, mereka mengetahui bahwa seluruh klan tidak lebih dari 200 orang. Sehubungan dengan Lan Sueruo dan Yunce yang baru tiba, dua orang luar, orang-orang di sini awalnya waspada tetapi setelah itu, mereka mengungkapkan sifat yang baik. Sangat cepat, Lan Sueruo dan Yunce sama-sama menyadari fakta aneh, setiap orang yang mereka temui semua berada di tingkat ke-10 alam mendalam dasar. Selain anak-anak yang belum mulai mengolah energi yang mendalam, mereka semua seperti ini, tanpa kecuali. Sepertinya tingkat ke-10 alam mendalam dasar adalah batas mereka. Tapi, setelah real mendalam yang baru lahir. Setiap kali seseorang melangkah ke tingkat lain, disertai dengan hambatan yang semakin menjadi sulit untuk ditembus. Tapi dari alam mendalam dasar ke alam mendalam yang baru lahir. Pada dasarnya tidak ada hambatan untuk berbicara tentang, selama cukup energi yang mendalam terakumulasi, seseorang secara alami akan melangkah ke alam mendalam yang baru lahir. Tetapi orang-orang di sini semua berhenti di tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar. Ini benar-benar membingungkan Yunce dan Lan Sueruo, bagaimana mungkin tempat ini memiliki esensi Phoenix? Suara tiba-tiba Jasmine mengejutkan Yunce, Phoenix. Binatang surgawi primordial, Phoenix dari legenda, benar. Suara Jasmine sedikit mengungkapkan rasa lelah. Dia sebelumnya mentransfer sebagian dari energinya yang mendalam kepada Yunce. Meskipun itu adalah beberapa detik yang sangat singkat, itu masih menyebabkan sejumlah kerusakan pada jiwanya dan tubuh Yunce. Meskipun sangat redup, itu pasti tanpa keraguan, esensi Phoenix. Betapa anehnya. Mungkinkah Phoenix itu benar-benar turun ke pesawat inferior ini sebelumnya? Pesawat rendahan ini. Kata-kata ini membuat hati Yunce bergerak. Tiba-tiba dia membuat tebakan yang menakutkan tentang identitas Jasmine, dan nyala api membekas di dahi mereka, juga tanda bahwa garis keturunan Phoenix menanggung. Tapi warna tanda ini dan warna yang putri ini tahu, sangat berbeda. Selain itu, tanda garis keturunan Phoenix biasanya tersembunyi. Hanya ketika menggunakan kekuatan api Phoenix akan muncul tanda secara paksa, tetapi orang-orang di sini semua menanggung tanda Phoenix dan seolah-olah mereka tidak bisa menyembunikannya. Singkatnya, ini terlalu aneh. Feng Bai Chuan membawa Lansuero dan Yunce ke gubuk bersih, kalian berdua, silakan tenang di sini. Kami hanyalah kelan kecil yang tersembunyi. Semua yang kami miliki tidak dapat dibandingkan dengan dunia luar, jadi kami hanya dapat membuat Anda tidak nyaman. Lansuero dengan hati-hati meletakkan Yunce di atas tempat tidur. Diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya, dia berbalik untuk mengatakan, pemimpin kelan Feng terlalu sopan. Kami sudah sangat bersyukur memiliki tempat seperti ini. Apakah kalian kelan penjaga Phoenix Ruins? Yunce tiba-tiba bertanya pada saat ini, Feng Bai Chuan, yang tenang dan bermartabat hingga sekarang, membeku, pupil murid-muridnya sedikit berkontraksi. Ekspresinya dengan cepat berfluktuasi ketika dia memikirkan bagaimana dia bisa menyangkal atau menghindari pertanyaan itu. Tapi setelah beberapa nafas waktu, ekspresinya menjadi tenang dan tawa yang tampaknya mencela diri muncul, kelan penjaga? Kami tidak layak gelar itu. Kita hanya menjauhkan diri dari dunia sambil membawa dosa dan kutukan ini. Kita hanyalah kelan yang rendah hati yang harus menebus dosa-dosa mereka, generasi demi generasi. Meskipun aku tidak tahu dari mana kamu mengetahui bahwa kita memiliki hubungan dengan Phoenix. Tapi sepertinya, kamu datang ke sini untuk mendapatkan apa yang disebut, harta, yang kita jaga, kan? Phoenix? Binatang surgawi yang dipuja kekaisaran Phoenix surgawi? Saat Lan Sueruo yang terperangah memandang Yunce dan Feng Bai Chuan, otaknya sejenak berhenti bekerja, tidak, kamu salah paham. Yunce menarik nafas. Dia ingin duduk tetapi seluruh tubuhnya sangat lemah sehingga gerakan sekecil apapun akan menyebabkan rasa sakit yang menusuk. Dia hanya bisa menyerah dan berbaring di sana ketika dia menjawab, alasan saya bisa mengetahui bahwa Anda mungkin klan yang menjaga sisa-sisa Phoenix adalah karena tanda pada dahi Anda. Saya berhubungan dengan banyak rumor tentang garis keturunan Phoenix. Selain dari warna yang sedikit berbeda, bentuk tanda di dahi Anda dan bentuk tanda yang saya tahu persis sama. Kakak perempuan senior saya dan saya datang ke sini adalah karena jatuh yang tidak disengaja dari ketinggian. Saya bahkan menderita luka berat karena jatuh, jadi sama sekali tidak ada niat lain. Cedera di tubuh Yunce dengan sepenuh hati meyakinkan Feng Bai Chuan. Lagi pula, tidak ada yang akan cukup gila untuk mengejar harta karun mereka dengan luka berat. Kata-kata Yunce membingungkannya untuk sementara waktu, dan kemudian dia sekali lagi dengan mengejak menertawakan dirinya sendiri, Phoenix yang dicetak. Warna yang berbeda Ya, warna yang berbeda. Jejak awalnya dihormati yang melambangkan kekuatan dan garis darahnya telah berubah menjadi tanda kesedihan terkutuk. Leluhur kita membuat kesalahan yang mengerikan, tetapi dosa macam apa yang kita, generasi muda lakukan. Kata-kata Feng Bai Chuan mengungkapkan rasa duka yang kuat, sepertinya kata-kata Yunce benar-benar menusuk titik sakit hatinya, tanda terkutuk. Jantung Yunce berdebar kencang. Tanda darah, bagaimana itu bisa berubah menjadi tanda terkutuk? Tunggu-tunggu, mungkin alasan budidaya mendalam mereka terbatas pada tingkat ke-10 alam mendalam dasar. Adalah karena, tanda terkutuk, yang dibicarakan Feng Bai Chuan, Aku percaya bahwa kamu bukan orang jahat karena aku tidak bisa merasakan kejahatan apapun dari tubuhmu dan kamu juga telah menyelamatkan kedua anakku. Namun saya harus membalas Anda. Adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Hanya. Feng Bai Chuan menarik nafas panjang, Kelan kami saat ini sedang menghadapi bencana, jika Anda ingin tetap tinggal di sini, bencana bisa melibatkan Anda sehingga Anda harus memulihkan diri di sini. Akan lebih baik jika Anda bisa menyelesaikan penyembuhan dan pergi sebelum orang-orang berbahaya kembali ke sini lagi. Karena lain kali penjahat itu datang, mungkin. Itu akan menjadi bencana. Ketika dia dibawa di jalan di sini, dia mengetahui apa yang terjadi sebelumnya dari percakapan Lan Sueruo dan dua anak. Bingung, dia bertanya, Pemimpin klan Feng, saya punya satu hal yang saya tidak mengerti. Klan Anda seharusnya sudah berada di sini selama bertahun-tahun. Kan? Sudah bertahun-tahun berlalu dengan damai, tetapi mengapa sebuah kelompok tentara bayaran tiba-tiba memusatkan perhatian pada Anda? Feng Bai Chuan memandang keluar jendela dan dengan tenang menjawab, apa yang baru saja Anda katakan itu benar. Klan kami sudah ada selama bertahun-tahun dan bahkan sejahtera untuk jangka waktu tertentu. Tetapi setelah menimbulkan murka surga, kami dengan cepat menurun dan tidak punya pilihan selain hidup dalam isolasi untuk bertahan hidup. Saat ini, karena penampilan yang rendah ini, kami bahkan tidak dapat dibandingkan dengan desa kecil yang rusak. Namun, kami dibiarkan tidak terganggu selama beberapa tahun terakhir karena daerah ini dikenal sebagai 10.000 binatang pegunungan. Setiap jenis binatang yang dalam merajalela, yang paling tidak kejam adalah beast mendalam yang baru lahir, dan yang paling menakutkan adalah earth beast yang mendalam. Dan bahkan dikabarkan bahwa ada 3 beast sky mendalam yang mengerikan yang tinggal di dalam pegunungan ini. Ini adalah surga binatang buas yang dalam. Mereka menolak manusia yang menginjakan kaki ke tempat ini, mereka akan berkumpul bersama untuk menyerang jika manusia memasuki daerah itu. Pada saat yang sama, semakin dalam Anda pergi, semakin tinggi tingkat binatang buas. Adapun tempat ini, itu adalah seluruh pusat pegunungan 10.000 binatang. Beberapa manusia dapat beroperasi di sekitar perbatasan 10.000 beast mountain range ini untuk mendapatkan kor binatang buas yang dalam tetapi selain dari mereka yang sangat kuat. Pada dasarnya tidak ada yang memiliki keberanian dan kemampuan untuk tiba di wilayah ini. Itu dan yang sangat kuat yang memiliki kemampuan seperti itu tidak akan datang ke tempat sepele seperti itu. Tapi sepertinya tidak ada binatang buas yang tinggal di dekat sini? Yunce mengerutkan kening, segera setelah dia selesai berbicara ketika dia tiba-tiba menyadari, mungkinkah itu karena? Dari esensi Phoenix, benar. Fengbaicuan mengangguk, sejujurnya, reruntuhan Phoenix yang telah kami jaga selama beberapa generasi ada di belakang area ini dan mengandung esensi sisa Phoenix yang ditinggalkannya. Meskipun esensinya lemah, tidak pernah tersebar. Di dunia ini, binatang buas mana yang sanggup menahan tekanan prestisius dari dewa iblis primordial? Siapa yang berani mendekati? Jadi seperti ini. Yunce perlahan mengangguk dan ekspresi wajahnya sedikit berfluktuasi. Tempat ini sebenarnya memiliki kerusakan Phoenix. Tidak hanya itu, esensi Phoenix tidak pernah bubar. Penjelasan terbaik adalah bahwa ini adalah tempat di mana kerusakan Phoenix tinggal, dan itu adalah sesuatu yang Phoenix tinggalkan, sesuatu yang ditinggalkan oleh divine beast primordial, darah di seluruh tubuh Yunce mulai mendidih karena dia hanya memikirkan hal ini. Orang bisa membayangkan seberapa besar sensasi akan terjadi jika berita tentang Phoenix Ruin yang ada di sini menyebar, karena ini masalahnya, lalu bagaimana orang-orang jahat yang ingin merebut barang yang kamu jaga masuk? Tanya Yunce, itu benar-benar mustahil bagi kelompok tentara bayaran normal untuk memiliki kekuatan untuk menghadapi binatang buas yang dalam dan bahkan lebih dari dunia binatang buas. Lupakan sekitar 100 orang, bahkan jika skalanya 10 kali lebih besar, bertemu dengan binatang dunia nyata akan menghasilkan hasil yang benar-benar musnah, Mempertimbangkan kepadatan dari seribu binatang buas di pegunungan ini yang berjalan di jalan tanpa menemui binatang buas roh besar atau binatang buas dunia nyata bahkan lebih mustahil, aku tidak tahu. Feng Baichuan menggelengkan kepalanya, saya ingin tahu lebih banyak dari orang lain bagaimana mereka berhasil memasuki area ini. Mungkin, inilah nasib yang pantas kita terima. Mungkinkah mereka meminjam kekuatan binatang buas yang bisa terbang sangat tinggi? Yunce bergumam pada dirinya sendiri, tapi dia langsung menolak dugaan ini. Pegunungan 10 ribu binatang ini memiliki jumlah binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Tidak bisa dihindari bahwa ada sejumlah besar binatang buas yang terbang di antara mereka sehingga bahkan jika mereka menggunakan hewan buas yang terbang normal, masih mustahil untuk masuk. Ini hanya bisa dilakukan oleh binatang buas yang dalam di tingkat Vierce Stormhawk dan Giant Snow Eagle, yang mampu terbang ribuan atau bahkan 10 ribu meter. Tetapi karena kesulitan yang mengerikan dalam mengendalikan mereka, jumlah orang yang memiliki kemampuan untuk menangani mereka terlalu sedikit. Bahkan sekte luar siau sekte, sekte terkuat New Moon City, hanya punya satu, jadi bagaimana mungkin kelompok tentara bayaran biasa ini memilikinya? Bab 104 krisis yang akan datang, biarkan aku melihat luka-lukamu, aku seharusnya bisa mengatasinya selama itu tidak terlalu aneh. Sambil mendesah, Feng Baicuan berjalan ke depan tempat tidur, namun Yunce menggelengkan kepalanya, Tidak perlu, aku punya cara sendiri untuk menangani cedera ringan ini. Anda tidak perlu khawatir. Anda saat ini menghadapi bencana besar, jadi pasti ada banyak hal yang harus Anda lakukan sebagai pemimpin klan. Anda tidak perlu memikirkan kami. Feng Baicuan mengangguk dan tidak bersikeras, baiklah. Kalian tinggal di sini dan beristirahatlah. Jika Anda butuh sesuatu, panggil saja saya. Saya harap orang-orang jahat itu datang sedikit kemudian. Feng Baicuan membuka pintu dan berjalan keluar dengan ekspresi khawatir. Yunce meletakkan tangannya di dagunya dan jatuh dalam pikiran yang mendalam, Apakah lukamu benar-benar baik-baik saja? Anda memang jatuh dari ketinggian yang hebat sebelumnya, setelah semua. Lan Sueruo bertanya dengan cemas, Yunce menggelengkan kepalanya dengan lembut dan tersenyum. Saya ingat mengatakan kepada suster senior bahwa saya seorang dokter yang jenius. Bagi seorang dokter jenius, luka kecil semacam ini bukan apa-apa. Bagi yang lain, luka di tubuhnya pasti akan dianggap berat tapi di matanya. Itu hanya bisa dianggap sebagai luka ringan, dokter jenius. Bahkan jika Anda adalah seorang dokter jenius, apakah itu berarti Anda bisa membuang hidup Anda seperti ini? Mata Lan Sueruo memerah ketika dia berpikir tentang bagaimana Yunce menyelamatkannya dengan hidupnya, dua kali berturut-turut, apakah Anda benar-benar mati? Saya tidak akan pernah merasa damai selama sisa hidup saya. Haha, Yunce tertawa, Yuanba benar, kakak senior benar-benar baik. Saya adalah orang yang telah menjadi beban bagi suster senior di tempat pertama sehingga saya harus menjadi orang yang menyalahkan diri saya sendiri. Tetapi sekarang suster senior menyalahkan dirinya sendiri. Pandangan Lan Sueruo Goya Menggigit bibir bawahnya, dia berkata dengan lembut, Junior Bruder Yun, di masa depan, tolong jangan lakukan apa yang kamu lakukan sekarang lagi, oke? Sebenarnya, ada banyak perangkat pelindung di tubuh saya sehingga saya tidak akan terluka semudah itu. Jika sesuatu yang serupa terjadi lagi, Anda tidak dapat melindungi saya tanpa memperhatikan kehidupan Anda sendiri. Sudah cukup jika Anda hanya melindungi diri sendiri. Aku tidak bisa melakukannya. Yunce menggelengkan kepalanya dengan keras kepala, kenapa kamu tidak bisa melakukan itu? Apakah kamu tidak menghargai hidupmu? Jantung Lan Sueruo berdetak kencang, tidak. Saya sangat menghargai hidup saya. Tidak peduli situasinya. Saya tetap tidak akan membiarkan diri saya mati. Hanya saja. Hanya saja. Tidak membiarkan Lan Sueruo melihat kesedihan jauh di dalam tatapannya, Yunce menutup matanya, saya pernah mengecewakan seorang gadis yang telah memperlakukan saya dengan baik. Pada akhirnya, karena aku, dia meninggal dalam pelukanku. Mungkin aku tidak akan bisa melupakan rasa sakit itu bahkan setelah sepuluh kehidupan. Sejak hari itu, saya bersumpah untuk tidak pernah membiarkan gadis yang memperlakukan saya dengan baik untuk menderita kerugian. Tidak pernah. Gadis itu, dia seharusnya tidak menjadi istrimu saat ini, kan? Lan Sueruo memandang Yunce, tatapannya mengungkapkan kerumitan yang bahkan dia sendiri tidak mengerti. Tentu saja tidak. Tetapi cara dia memperlakukan saya masih dianggap baik, jadi bagaimana saya memperlakukannya juga harus dianggap baik. Memikirkan Xia King Yue, Yunce tersenyum lembut. Meskipun beberapa hari mereka berbagi tempat tidur yang sama pendek, kenangan itu masih indah. Namun, mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi di masa depan, namun identitas sebagai istrinya tertanam kuat di dalam hatinya karena dia adalah istri pertama dalam dua masa kehidupan, meskipun mereka hanya menjadi suami dan istri dalam nama, Junior Brother Yun. Kamu baru berusia 16 tahun. Tidak hanya Anda menikah pada usia yang sangat muda, Anda juga memiliki seorang gadis yang mengorbankan hidupnya untuk Anda. Mungkin masih ada gadis-gadis lain yang telah dirugikan oleh Anda. Saya telah melihat banyak pria yang berubah-ubah dalam cinta dan gairah, tetapi ini masih pertama kalinya saya melihat seorang pria yang semuda Anda. Kata Lan Sueruo sambil tertawa. Sehubungan dengan identitas, istri, Yunce, dia sangat sadar. Itu karena dia telah mengirim seseorang ke kota bulan baru untuk menyelidiki seluruh latar belakang Yunce. Fakta bahwa istrinya Xia King Yue menjadi murid Frozen Cloud Asgard, diketahui oleh semua orang di Floating Cloud City. Ini juga membiarkan keluarga Xia Dia menjadi bagian dari, untuk secara tidak jelas menjadi sosok raksasa di Floating Cloud City yang tidak ada yang berani memprovokasi. Lagipula, dalam empat sekte utama, Frozen Cloud Asgard memiliki murid paling sedikit tetapi mereka terkenal untuk melindungi mereka sendiri. Yunce tersenyum, tetapi menolak berkomentar saat dia bertanya sebagai balasan, lalu apakah kakak senior memiliki seseorang yang dia sukai, saya? Tentu saja tidak. Seolah-olah kakak senior seperti Anda, main perempuan di mana-mana di usia yang begitu muda. Lan Sueruo mengerutkan bibirnya dan tertawa, Fiu, betapa beruntungnya kamu tidak memilikinya, kalau tidak aku akan mati karena kesedihan. Yunce menghela nafas lega, dan bahkan ekspresinya sedikit melonggarkan. Dasar bocah cilik? Aku tidak salah denganmu ketika aku mengatakan kamu berubah-ubah tentang cinta. Lan Sueruo mengangkat hidungnya untuk memberi peringatan. Setelah itu, dia mengangkat wajahnya yang menarik ketika ekspresinya menunjukkan kerinduan yang agak angan-angan, Aku, kakak perempuanmu yang ingin menikah di masa depan pasti akan menjadi pahlawan yang tak tertandingi yang mampu menaklukkan dunia. Bocah yang berpikiran pelin-pelin sepertimu sama sekali bukan secangkir teh. Selain itu, Anda sudah menikah. Yunce. Selamat beristirahat. Little Snow terlalu lelah dari penerbangan sebelumnya. Itu telah menghabiskan semua kekuatannya dan mungkin harus tertidur cukup lama. Kita bisa pergi begitu bangun. Adapun orang-orang di sini, saya sudah berjanji kepada dua orang kecil bahwa saya akan membantu mereka dalam batas kekuatan saya. Setelah berbicara dengan Yunce untuk sementara waktu, dia jelas bisa merasakan bahwa itu dia berusaha keras sehingga dia tidak terus mengganggunya. Setelah berjalan keluar, dia dengan lembut menutup pintu, tertarik dengan benda yang mereka jaga. Tiba-tiba Jasmine bertanya begitu Lan Sueruo pergi, Tentu saja. Jawab Yunce dengan mata terpejam, Karena esensi Phoenix ada di sini, ada kemungkinan besar bahwa itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Phoenix. Phoenix, binatang suci purba. Bahkan jika itu adalah bulu, itu juga akan memiliki nilai mendalam yang surgawi. Sekarang orang luar telah mengetahui tentang tempat ini, bahkan jika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka lindungi. Masih ada kemungkinan besar bahwa mereka akan menyebarkan berita tentang tempat ini. Ketika waktu itu tiba, siapa yang tahu tangan siapa itu akan mendarat. HMPH Bagaimana mungkin manusia fana mengoceh dalam sesuatu yang dimiliki oleh binatang surgawi purba? Jasmine dengan dingin mendengus jijik dan kemudian tidak lagi berbicara, seolah-olah dia memberi peringatan baik kepada Yunce. Di tengah keheningan, Yunce memeriksa luka di tubuhnya sebelum membenamkan kesadarannya ke Sky Poison Pearl untuk menemukan selusin atau lebih herbal. Setelah menggabungkan mereka sebentar, dia mendapatkan benjolan agar-agar berwarna hitam pekat. Dia menggosokkannya secara merata di atas bahu kirinya sebelum menutup matanya dan jatuh tertidur lelap. Ketika Yunce bangun lagi, sudah sore hari-hari kedua. Dia dibangunkan oleh suara-suara kacau yang datang dari luar. Jika kamu pintar, maka cepat lepaskan segel di gunung belakang. Anda adalah keluarga penjaga di sini, Anda pasti akan memiliki cara untuk membatalkannya. Jangan paksa kami memaksamu melakukannya. Datang suara kasar dan kasar yang membawa ancaman yang sangat ganas dan mengancam, segel itu selalu ada di sana dan kami dengan jujur tidak tahu apa itu. Apalagi cara untuk membatalkannya. Kami hanyalah telan kecil yang tinggal di sini di pengasingan. Jika kita memang memiliki semacam harta karun, mengapa telan kita akan direduksi menjadi kondisi yang menyedihkan? Itu adalah suara Fengbaicuan. Apakah Anda pikir kami berusia tiga tahun? Siapa yang akan mempercayai kebohonganmu? Hari ini, kapten dan wakil kapten kami berdua datang secara pribadi. Jika Anda terus bermain bodoh, lihat apakah kami akan menghapus seluruh klan Anda, suara-suara ini. Mungkinkah, Yunce langsung duduk dari tempat tidurnya. Meskipun pundak kirinya masih sakit dan tidak sefleksibel ketika dia memindahkannya, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kemarin. Sebagian besar luka kecil di tubuhnya hampir setengah sembuh dan tubuhnya tidak lagi selemah kemarin, setidaknya dia tidak punya masalah berjalan normal sekarang. Tepat saat dia ingin turun dari tempat tidur. Pintu kamar didorong terbuka dan Lan Sueruo bergegas masuk. Melihat bahwa Yunce sudah bangun, dia dengan cemas berkata, Tidak baik, saudara junior Yun, kelompok iblis mercenaries hitam benar-benar datang hari ini. Mereka membawa lebih dari seratus orang dan benar-benar memberi kade pintu masuk desa. Mengapa mereka begitu cepat? Yunce mengerutkan kening, pemimpin klan Feng dan yang lainnya juga tertangkap tidak siap, tapi sekarang seluruh klan mengambil tindakan pencegahan. Ekspresi Lan Sueruo dipenuhi dengan kecemasan, pada saat itu, gelombang raungan keras datang dari luar. Apakah si cantik kecil dari kemarin ada di sini? Tidak ada harta? Itu juga bagus. Bagikan dulu kecantikan kecil itu. Mari kita paman menikmati diri kita terlebih dahulu. Dan mungkin kita bahkan akan melupakan harta karun itu, hahaha. Gelombang tawa terdengar dari kejauhan. Alis Yunce terkunci dalam kerutan. Dia tiba-tiba mengerti mengapa kelompok tentara bayaran, setan hitam, ini datang untuk menyerang begitu cepat. Jelas bahwa mereka juga tidak yakin apakah tempat ini memiliki harta yang disebut di sini. Dari kekuatan yang sangat besar dari orang-orang di sini, siapapun yang waras akan menyimpulkan bahwa bahkan jika ada harta apapun, toh itu tidak akan sebaik itu. Tapi kemarin Lan Sueruo telah bertarung dengan tiga orang dari kelompok tentara bayaran ini dan kecantikan Lan Sueruo begitu hebat sehingga mengejutkan mereka hingga berpikir bahwa dia adalah makhluk surgawi. Alasan mengapa mereka berdegas ke sini bukan karena harta karun melainkan Lan Sueruo. Mereka takut dia akan pergi jika mereka datang sedikit kemudian, kelompok orang jahat ini. Lan Sueruo menggigit bibirnya saat wajahnya memerah karena marah. Junior Brother Yun, kamu masih terluka sehingga kamu harus tinggal di sini dan beristirahat. Jangan keluar apapun yang terjadi. Saya akan pergi memberi mereka pelajaran. Jika Lan Sueruo segera membunuh ketiga orang itu kemarin, itu tidak akan menghasilkan serangan yang tidak sabar. Tapi Yun Che tidak bisa menyalahkan Lan Sueruo, bagaimanapun dia masih seorang gadis dan hatinya pada awalnya lembut. Dia menarik Lan Sueruo kembali dan bertanya dengan alis pekat, apa tingkat budidaya orang-orang dalam kelompok tentara bayaran ini. Tampaknya ada persyaratan untuk masuk, masing-masing dari mereka semua di atas alam mendalam dasar. Yang dengan kekuatan mendalam terendah adalah pada tingkat pertama dari real mendalam yang baru lahir. Ada lebih dari 80 antara tingkat pertama dan kelima, dan lebih dari 30 dari mereka berada di atas tingkat kelima dari real mendalam baru lahir. Juga, empat lagi. Yang seharusnya menjadi kapten dan wakil kapten mereka seharusnya telah mencapai alam mendalam yang benar. Lan Sueruo menjawab sambil mengerutkan alisnya. Dengan barisan seperti itu, pada dasarnya tidak mungkin bagi Feng Bai Chuan dan yang lainnya yang hanya pada tingkat ke-10 dasar mendalam untuk menahan mereka. Real mendalam benar. Yun Che menarik napas sedikit saat tangan yang memegang Lan Sueruo mengencangkan. Tidak. Kamu tidak bisa pergi. Anda mendengar apa yang mereka teriakan sebelumnya, motif kunjungan mereka kemungkinan besar untuk Anda. Mari kita tidak berbicara tentang lebih dari 100 orang dari real mendalam yang baru lahir, Hanya para kapten real yang mendalam itu saja, bukan orang yang bisa kita tangani. Mereka telah memberi kade jalan keluar desa sehingga kita tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kita mau. Selanjutnya. Mungkin saya masih bisa berurusan dengan mereka dengan usaha yang cukup. Seperti Lan Sueruo mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya dan melepas kalung mutiara di lehernya. Segera setelah itu, energinya yang mendalam dengan cepat naik di bawah tatapan terkejut Yun Che, mutiara di kalung ini dikenal sebagai mutiara mengunci sangat besar. Saat dikenakan, ia mampu mendekan kekuatan mendalam pemakai dengan lima peringkat. Kultivasi kekuatan mendalam saya yang sebenarnya adalah pada tingkat ketiga dari real mendalam benar. Mereka tidak akan bisa menyakitiku dengan mudah. Perubahan energi mendalam Lan Sueruo membuat Yun Che tercengang. Berusia 18 tahun, di tingkat ketiga dari real mendalam real. Ini adalah dunia yang benar-benar berbeda dan menakjubkan dari Xiao Wu Cheng yang telah menjadi jenius nomor satu dari kota Nyumun. Dia bertanya dengan takjub, kakak senior. Mengapa kamu? Saya memilih untuk melakukannya karena saya tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Ngomong-ngomong, kau tetap di sini dan aku akan memikirkan ide untuk membawamu keluar dari sini. Meskipun Lan Sueruo telah selesai dan akan pergi, dia ditarik kembali oleh Yun Che. Bahkan jika suster senior memiliki kekuatan real mendalam sejati, lawan memiliki empat orang di real mendalam benar. Meskipun saya tidak bisa mengatakannya dengan pasti, level rata-rata mereka juga bisa lebih tinggi dari Anda. Jika tidak ada cara untuk keluar dari ini, saya akan pergi keluar dengan Anda. Bab 105 Setan Hitam, jalur lembah sempit yang terjepit di antara dinding dua gunung menjadi satu-satunya pintu gerbang ke desa kecil ini yang jauh dari urusan duniawi. Namun pada saat ini, satu-satunya pintu gerbang ini terhalang oleh sekelompok orang yang memancarkan aura seperti serigala liar. Masing-masing dari mereka mengirim tatapan sengit dan bergurau pada kerumunan yang diliputi ketakutan di depan mereka, aku sudah berkali-kali mengatakan, kita hanyalah desa kecil yang normal. Tidak ada yang disebut harta, apalagi orang yang Anda cari. Feng Bai Chuan mengepalkan tangannya dengan arat ketika dia mencoba untuk tidak membiarkan amarahnya meletus. Setiap orang jahat di depan mereka akan lebih unggul dari siapapun dari suku mereka. Ini adalah sekelompok penjahat yang tidak mungkin mereka lawan, desa kecil yang normal. Hahaha, akankah desa kecil yang normal berada di jantung pegunungan seribu-ribu binatang ini? Apakah itu menjaga segel yang aneh? Di mataku, kalian jelas keluarga penjaga yang layu. Setelah gelombang tawa gila, seorang pria parubaya yang tampak galak mengenakan topi hitam berjalan keluar dari kelompok iblis mercenari hitam. Tiga orang yang mengikuti di belakangnya semua memiliki senyum jahat di wajah mereka dan mengeluarkan aura mendalam yang cukup kuat untuk membuat Feng Bai Chuan pucat. Dia memandang curiga pada Feng Bai Chuan dan mencibir, Ayah ini adalah kepala di sini, kapten iblis hitam dari kelompok iblis mercenari hitam. Kami sama sekali tidak berminat membantai sampah, jadi aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Yang perlu Anda lakukan adalah menyerahkan harta dan keindahan, dan saya akan bersumpah pada judul saya sebagai kapten bahwa kita akan pergi tanpa menyentuh satu orang pun di sini. Namun, jika Anda masih gagal menghargai kebaikan saya, setan hitam mengayunkan Wolf Fanget Mace di tangannya dan tertawa jahat, kami tidak keberatan membunuh seratus orang lagi. Teriakan cemas yang rendah bergema. Setiap orang yang berada di belakang Feng Bai Chuan memiliki wajah penuh amarah dan ketakutan, beberapa anak kecil meringkuk dalam pelukan ibu mereka sambil gemetar dan berteriak keras karena ketakutan. Beberapa tetua gemetar karena marah ketika mereka terus mengamuk, kamu pencuri jahat. Pasti akan menerima balasan. Feng Bai Chuan menjawab melalui gigi yang terkatup rapat, ketika saya mengatakan tidak ada apa-apa, sebenarnya tidak ada apa-apa. Bahkan kita, bahkan tidak tahu apa segel itu. Bahkan jika Anda membunuh kami semua, masih tidak mungkin bagi kami untuk mengetahuinya. Oho. Anda cukup bungkam. Tampaknya Anda tidak akan jujur tanpa pertumpahan darah. Tidak masalah, kami punya banyak waktu untuk bermain-main dengan Anda secara perlahan. Setan hitam tertawa jahat dan kemudian melirik seorang pria paruh baya yang membawa kapak di belakangnya, Blackie, pergi dan mendidik mereka untukku. Bunuh atau lumpuhkan sesukamu. Roger. Kapten. Yang disebut, Blackie, membawa perajang besar dan berjalan keluar, mengayunkan bilah besarnya untuk memamerkan, dan menjilat sudut bibirnya sambil memancarkan tatapan menghina, seolah-olah melihat sekelompok semut. Mereka yang tidak tahu apa-apa, biarkan kakek di sini datang dan mendidik Anda. Setelah selesai berbicara, pedangnya terayun lurus ke arah Feng Bai Chuan. Jangan berpikir bahwa kamu bisa melukai pemimpin klan kita. Tiga tetua di belakang Feng Bai Chuan bergegas keluar pada saat yang sama dan menghadapi Blackie. Tiga tetua semua berada di tingkat ke-10 alam mendalam dasar, jadi bahkan jika Feng Bai Chuan dimasukkan, tidak ada cara mereka cocok untuk Blackie yang berada di tingkat ke-6 alam mendalam yang baru lahir. Serangan pertama Blackie langsung memotong pertahanan energi mendalam penatua pertama dengan aura bilah sombongnya, meninggalkan luka berdarah panjang di dada kirinya, pisau pemisah gunung, Blackie tertawa dingin dan kemudian kekuatan pedangnya menjadi semakin ganas. Ia tidak dilahirkan di sebuah sekte, jadi dia secara alami tidak memiliki seni yang mendalam. Namun, meskipun keterampilannya yang mendalam adalah kelas terendah, mengingat tingkat kekuatannya yang unggul, bahkan jika dia tidak menggunakan keterampilan yang mendalam, dia masih bisa dengan mudah menghancurkan Feng Bai Chuan dan yang lainnya. Aktifasi keterampilan yang mendalam seperti badai musim gugur yang dengan bersih menyapu daun-daun yang jatuh. Dimanapun pedangnya mendarat, ada luka di setiap tetua. Dia mengikuti dengan tendangan tiba-tiba yang mendarat keras di perut bagian bawah Feng Bai Chuan, mengirimnya sejauh 30 kaki sementara sejumlah besar darah segar menyembur dari mulutnya, pemimpin klan, ayah, sambil menangis, Feng Suer dan Feng Sianer berlari keluar dari pelukan Feng Chayun, melemparkan diri mereka di samping Feng Bai Chuan, dan menarik tubuhnya. Ketiga tetua itu jatuh ke tanah. Darah mengalir dari luka mereka saat wajah mereka dipenuhi dengan keputusasaan, he he, kedua bocah ini pasti putra dan putri kamu? Blakey menyeret pedangnya dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Feng Bai Chuan untuk kemudian berkata dengan sinis, biarkan aku melihat apakah kamu masih akan sangat bungkam setelah aku mengukir putrimu mata keluar. Di tengah murid menyusut Feng Bai Chuan, dia tiba-tiba berbaring dan meraih Feng Sianer yang diteror, berhenti, teriakan marah dan lembut datang dari samping, dan pada saat yang sama, cahaya seputih salju datang terbang seperti meteor. Reaksi Blakey juga cepat, dia menarik tangannya dan dengan panik mundur ketika pedang panjang putih seperti batu giok secara akurat menikam posisi dia berdiri sebelumnya. Keringat dingin keluar dari seluruh tubuhnya. Setelah pertukaran itu, sosok seputih salju mendarat dan mengeluarkan pedang giok dari tanah untuk mengarahkannya ke Blakey bersama dengan tatapan dingin yang dipenuhi dengan kemarahan, suara megap-megap dan menelan segera terdengar dari Black Demon Mercenari Group begitu Lanswerwo muncul. Mereka semua menatap Lanswerwo seolah linglung karena setiap mata mereka melotot lurus, ekspresi mereka menjadi lamban, dan sejumlah besar air liur tanpa sadar mengalir keluar, ca. Kapten! Itu dia! Itu dia! Pria Broadakse dari kemarin bersemangat berseru kepada Black Demon, aku tidak berbohong padamu kan? Bukankah dia seperti peri? Sepasang mata Black Demon sudah terbuka lebar karena menatap, dan bahkan kedua tangannya mulai bergetar. Dia dengan tegas menelan mulut air liur dan mendesis, cantik! Sangat cantik! Sial, sebenarnya ada seorang wanita cantik di dunia ini. Wanita-wanita yang ayah ini mainkan sebelumnya tidak sedap dipandang, dibandingkan dengannya. Kita harus mendapatkan wanita ini. Jika saya bisa tidur dengan wanita seperti ini untuk satu malam, hidup saya akan lengkap. Hei hei, karena dia sudah keluar, bukankah dia sudah milikmu? Pria Broadakse tersanjung, namun, meskipun dia mungkin terlihat muda, kekuatannya yang dalam memang mencapai real mendalam sejati. Jika ketua kelompok ingin membawanya, beberapa upaya harus dilakukan untuk melakukannya. Ayah dan harimau hitam ini, setan hitam, serigala hitam, yang semuanya ada di alam mendalam sejati, selain seratus saudara lainnya masih tidak bisa berurusan dengan keindahan kecil. Hahaha. Setan hitam menggosok tangannya dan tertawa tanpa hambatan. Di mata yang penuh gairah, seolah-olah Lanswerwo sudah menjadi salah satu barang miliknya, Blackie, mundurlah. Saya pribadi akan menangani kecantikan Lil ini sendiri. Blackie dengan patuh mundur. Orang-orang dari kelompok iblis mercenari hitam semua melirik Lanswerwo, tetapi mereka hanya bisa menelan air liur mereka sendiri. Mereka hanya bisa berfantasi, karena hanya setan hitam yang bisa menikmati wanita seperti itu, Hei cantik, siapa namamu? Berapa umummu tahun ini? Setan hitam secara cabul bertanya sambil membawa wolfanget macenya dan mengungkapkan mulut gigi kuning besar yang menjijikan, aura kekuatan mendalam yang dipancarkan dari tubuh Black Demon membuat Lanswerwo mengencangkan alisnya. Tingkat ketiga dari real mendalam benar, ia berada di tingkat yang sama dengannya. Dia mengambil nafas diam, ekspresinya tetap acuh-ta'acuh ketika dia dengan dingin berteriak, kalian adalah kelompok tentara bayaran. Anda hanya melakukan pekerjaan setelah mendapat komisi dari orang, Anda bukan grup bandit. Semakin Anda melakukan ketidakadilan, semakin besar kemungkinan Anda akan menderita dari murka surga. Ini bukan tempat yang harus kamu tempati. Pergi segera! Aura dan keagungan langitnya samar-samar menyerang indera Black Demon dan menyebabkan tulang-tulangnya menjadi lemas ketika melihatnya dalam jarak dekat. Dia sekali lagi dengan tegas menelan liurnya dan tertawa cabul, pergi dari sini. Dengan kesenangan, dengan kesenangan. Karena sedikit kecantikan telah membuka mulutnya, masalah ini dapat dengan mudah diselesaikan. Jika si kecil cantik setuju untuk mengikutiku kembali dan menjadi istriku, aku, setan hitam, akan berjanji untuk segera pergi dan tidak akan pernah kembali ke tempat ini seumur hidupku. Kecantikan kecil, bagaimana menurutmu? Keangkuhan seperti itu? Lansuero dengan marah-meraung, lalu segera menyadari bahwa kedua kata itu tidak cocok. Dengan kemarahan tambahan di atas amarah, dia tahu bahwa akan sia-sia untuk mengatakan apapun kepada kelompok penjahat ini dan langsung menikam Black Demon. Satu-satunya hal yang dia bisa pikirkan yang dapat menyelesaikan krisis saat ini adalah mengalahkan iblis hitam ini. Tangkap dia, dan kemudian paksakan kelompok iblis mercenari hitam untuk mundur, setan hitam tidak berharap Lansuero tiba-tiba menyerang dan dengan panik mengangkat wolf fanget macenya untuk diblokir. Dan sesaat bingung oleh beberapa serangan pedang berturut-turut Lansuero, sebuah kilatan emas menyelimuti pedang Lansuero. Pantulan pedang itu indah dan cepat saat itu menyilaukan setan hitam. Hanya dua riprip suara yang bisa terdengar ketika baju besi ringan di tubuhnya segera terbelah dua, dan bahkan energi pelindungnya yang mendalam terpotong ketika sepotong daging tiba-tiba terbang keluar. Para tentara bayaran dari Black Demon Mercenary Group semuanya bingung. Gadis ini yang kelihatannya hanya 17 hingga 18 tahun benar-benar melukai pemimpin kelompok mereka setan hitam saat dia menyerang. Setan hitam adalah seseorang dengan kekuatan yang dalam di tingkat ketiga dari realm-dalam realm. Kemarahan Black Demon juga meletus ketika menerima serangan pedang yang tidak berat atau ringan. Dia merong keras dan mengayunkan wolf vanget macenya, tiga baris percikan listrik berbentuk ular muncul aneh di gada, dan perasaan kekuatan berbahaya dilepaskan dengan suara BZZZZT, keterampilan mendalam atribut listrik. Lansuero agak khawatir di hatinya. Seorang pemimpin kelompok dari kelompok tentara bayaran normal sebenarnya memiliki keterampilan mendalam atribut listrik, Matsnick Thunderdance, wolf vanget macenya yang tertutup petir besar menggambar busur lingkaran raksasa di sekitar Lansuero. Tidak dapat menghindari serangan, pedang Lansuero bersinar dengan cahaya keemasan dan benar-benar menghadapi serangan itu dengan tubuh pedang. Ding, percikan melayang ke segala arah. Pedang giok Lansuero langsung melengkung dengan marine yang besar, dan dampak dari kekuatan Humongous menyebabkan Lansuero terbalik. Namun, saat kakinya menyentuh tanah, dia kembali membungkuk ke arah Black Demon. Cahaya keemasan melintas di matanya yang indah saat dia menggumamkan mantra lembut yang hanya dia sendiri yang bisa mendengar, Mon. Lengkung Pedang Karena menundukan Black Demon adalah satu-satunya harapan untuk menyelesaikan krisis, Lansuero tidak lagi punya alasan untuk menahan diri. Dia menusuk langsung ke Black Demon dengan keterampilan terdalam terkuatnya, begitu pedang menusuk, tatapan Yunce tiba-tiba berubah menjadi kacau. Karena gaya pedang yang Lansuero gunakan saat ini adalah jenis gaya pedang yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Itu jelas hanya sebuah tusukan pedang biasa, namun pendekatan pedang itu tidak hanya keras dan sombong, tetapi juga membawa perasaan bangga yang tak terselubung. Seolah-olah itu adalah Raja Arogan yang memandang rendah dunia, tak tertandingi dan tak terhentikan di jalannya, karena, Mad Snake Thunder Dance memiliki kekuatan yang besar dan tangguh. Black Demon tidak pernah berharap bahwa Lansuero benar-benar dapat memblokir Mad Snake Thunder Dance dan serangan balik begitu cepat. Dia mengangkat Wolfanget Mace dan memblokir bagian depannya, tetapi begitu ujung pedang menyentuh Wolfanget Mace. Ekspresi Black Demon tiba-tiba berubah sangat, karena dari tubuh klub, ada kekuatan luar biasa yang tidak dapat dia pertahankan. Bersamaan dengan suara, ding, tubuhnya dengan keras tertiup ke belakang, dan Wolfanget Mace di tangannya juga tiba-tiba terlempar keluar dari cengkeramannya saat itu terbang jauh-jauh. Namun, momentum pedang Lansuero tidak melemah sedikitpun, ujung pedang mengarah langsung ke bahu kiri Black Demon, menerobos energi yang dalam yang melindungi seolah-olah memotong tahu dan keluar dari bagian belakang bahunya. Langsung menembus lubang bening melalui bahunya.